Saudara-saudara mari kini kita membaca firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa Tuhan kami membuka hati, pikiran, dan seluruh diri kami supaya kami bisa menyambut firman yang akan Tuhan sampaikan Puasai kami oleh Rauh Kudusmu Kiranya cinta Tuhan bersama kami Amin Saudara-saudara pembacaan diambil dari 1 Thessalonica 2 ayat 1 sampai ayat 12 Tetapi saya akan membaca ayat 11 sampai 12 Saudara-saudara di rumah bisa membaca secara buka Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya Telah menasihati kamu dan memuatkan hatimu seorang demi seorang Dan meminta dengan sangat Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan Sampai disini pembacaan firman Tuhan Terbagilah setiap orang yang percaya dan memelihara firman itu dalam hidupnya sehari-hari Haleluya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pernahkah melihat Sebatang pohon Beringin Yang tumbuh di tembok Saya pernah melihatnya Bahkan saya pernah memperhatikannya Media yang paling bagus untuk sebuah pohon Itu di tanah biasa Apalagi tanahnya subur Pasti pohon itu akan cepat Bertumbuh Tapi saya melihat justru Berkali-kali Di beberapa tempat Justru pohon beriling Tumbuhnya di tembok Dan kelihatan Ternyata Tumbuhnya secara sehat Saudara-saudara Dan kalau dibiarkan bisa jadi dia makin besar Itu menandakan Bahwa dalam situasi Dan kondisi yang sulit Tanaman saja bisa bertahan Bahkan bisa bertumbuh Saudara-saudara Firman Tuhan hari ini adalah Surat yang dibuat oleh Rasul Paulus Kepada jemaat Di Thessalonica Jemaat ini bisa dikategorikan jemaat yang cukup sulit Dalam arti Beberapa warga jemaat Tidak memperlihatkan karakter orang Kristi Khususnya sikapnya terhadap Rasul Paulus Ada beberapa orang yang begitu curiga kepada Rasul Paulus Dan mereka menontarkan banyak kabar Banyak berita Yang sifatnya sebenarnya bohong Kalau kita katakan bisa saja mengafir Ada yang mengatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu Adalah punya kepentingan manusia Rasul Paulus mencari pujian Dan Rasul Paulus ingin mencari keuntungan dari pekerjaannya Itu menandakan Di mata orang-orang yang tidak suka Rasul Paulus Pekerjaan yang dilakukan di Rasul Paulus Tidak dilakukan dengan motif yang murni Motif yang tepat Motif yang sehat Bahkan karena itu Saudara-saudara Ada orang yang Begitu kritis terhadap Rasul Paulus Dan semuanya itu Cuma satu Mereka menolak kehadiran Rasul Paulus Sekaligus menolak Ajaran Rasul Paulus Rupanya kita melihat Tidak hanya manusia Biasa saja Yang nasihatnya tidak digukis Tidak hanya orang biasa saja Yang ajarannya tidak diperhatikan Apalagi dilakukan Tetapi seorang Rasul Sekali ber Rasul Paulus Mengalami secara langsung Kalau dalam bahasa sederhana Dia dikata-katai Dia di fitnah Dan dia diperlakukan Seolah-olah Seorang yang Berjiwa Apu antulir Artinya Ingin melakukan sesuatu Untuk keuntungannya sendiri Kalau kita membaca Ayat 1 sampai Ayat 12 Di sana ada Ungkapan-ungkapan Bahasa Yang sebenarnya juga Di satu sisi Menjawab mereka yang Terlalu kritis Dan selalu beroposisi Kepada Rasul Paulus Tetapi pada sisi lain Mengingatkan Warga jemaat yang baik Yang pertama bahwa Rasul Paulus Melakukan itu semua Bukan berawal dari dirinya Tapi pekerjaannya Misinya Amanatnya Datang dari Allah sendiri Jadi kalau dia mengerjakan itu Bukan karena untuk Orang-orang Thessalonica Tetapi Dilakukan karena Tuhan yang memutus Dengan demikian Rasul Paulus Mengatakan Apa yang dikerjakan itu Bukan untuk Menyukacitakan manusia Tapi Menyukacitakan Allah Sang pemilik pekerjaannya Kalau soal Misalnya Dia mencari keuntungan Atau dalam bahasa Sekarang Komersialisasi Sama sekali Tidak ter Bersit Dalam pikiran Rasul Paulus Kenapa Untuk menunjukkan itu Rasul Paulus adalah Seorang yang mandiri Secara ekonomi Dia tidak mendapatkan Dari jemaat Jemaat Jadi tidak benar Tuduhan Sangkaan Fitnah itu Rasul Paulus berani Melawan Di tengah-tengah Tantangan itu Jadi ini merupakan Pendidikan kepada warga jemaat Sang penerima Surat Rasul Paulus Jangan ragu Untuk menerima Apa yang diajarkan Dan juga Di tengah-tengah Kesulitan mereka Menjadi orang Kristen Mereka tetap Bersih Teguh Di dalam Tuhan Tetap bertumbuh Tetap hidup Jadi kesulitan Tidak boleh Menjadi alasan Untuk tidak bisa Bertumbuh Sudah-sudah Kita tahu Apa bedanya Orang optimis Dengan Orang yang Disebut Pesimis Orang pesimis Melihat kesulitan Itu adalah Menakutkan Sudah-sudah Tapi kalau Orang optimis Melihat kesulitan Itu adalah Peluang Jadi disini Rasul Paulus Menggiring jemaat Menggiring Dan mengajak Anda Kalau menghadapi Kesulitan Itu bukan Resiko Bukan sesuatu Yang menakutkan Tapi kita bisa Mengubahnya Menjadi peluang Sehingga Iman kita Tetap Tumbuh Dan kita Bersyukur Dan kita sebagai Gereja Kristen Pasuna Ada banyak Kesulitan Kesulitan itu Kita tempatkan Tidak untuk Takut Takut terhadap Tetapi justru Menjadi peluang Bahwa kita Makin Mengembangkan Kiranya Tuhan Memberikan kekuatan Bagi Anda Dan saya Amin Selamat menikmati